ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat rekan semuanya hari ini jumpa lagi bersama channel YouTube TV Semeru buat anda semuanya bagaimana disini adalah kawasan rawan banjir ya coba kita intip disini ada teks tulisan kawasan rawan banjir kita ikuti rekan ya bagaimana kawasan rawan banjir ya memang disini ada jembatan yang terputus rekan ya jembatan terputus ini adalah terjangan daripada banjir lahar dingin Semeru tepatnya tanggal 7 Juli yang lalu dan sampai sekarang masih tertinggal seperti ini hanya bekas yang ada oke rekan coba kita lihat dari dekat ya inilah gambaran daripada jembatan kali biru nah rekan jembatan ini terputus ya seperti itu jadi jembatan ini sudah hanyut diterjang oleh banjir ini adalah dingin Semeru tepatnya tanggal 7 Juli yang lalu tahun 2023 yang lalu ya ini jadi jembatan ini sudah putus rekan ya nah tapi disini ada beberapa warga yang melintas disini menggunakan jalur alternatif karena ada rekan yang juga minta di coba dari posisi yang berbeda katanya ya Pak ini kami ambil dengan posisi yang berbeda ini tampak ini rekan warga melintas ya Hai ini Hai ini Oh buat masalah rekan ya Hai Oh buat masalah rekan ya Hai 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 itu tumat salak rekan ya Hai jadi jembatan inilah satu-satunya penghubung ya rekan ya Hai jadi seperti ini ini nanti kita coba kita maju ke di depan melihat jembatan dari dekat bagaimana bahan apa yang digunakan apa yang dipakai bahan apa ya kita nanti akan lihat rekan ya buat rekan yang baru ketemu jangan lupa tentunya ya dukung kami ya enggak dukung kami dengan like comment dan subscribe ya bila perlu di-share ya di-share terus rekan ya kegiatan kami di channel YouTube TV Semeru ini agar yang jauh mungkin tidak mengenal tidak mengerti dengan posisi jembatan ini terus ikuti dibantu di-sharekan ya kali lagi ikuti apa petunjuk dari mereka ini jangan lupa like komen dan subscribe ya itu jangan lupa like comment dan subscribe subscribe-nya masih merah silakan di klik ya di situ ada pilihan semua atau teks semuanya silakan di klik agar bisa mengikuti kegiatan kami berikutnya ya inilah kondisinya rekan memprihatinkan sekali ya Nih tampak di depan saya ini seperti ini rekan ini pengambilan tahun baru rekan ya tahun baru kita melihat kondisi jembatan kali biru seperti ini ini masih memang bener tadi itu ada tulisan daripada awas bahaya banjir ya rawan banjir ternyata bener disini rekan ya ini airnya agak jernih rekan ya enggak seperti beberapa titik sungai yang saya melihat tapi kalau banjir ini memang arah Semeru disana rekan ya Semerunya disana ya para sana ini turun di sini airnya jadi Semeru cukup mengalirkan air dengan debet-debet yang besar suaranya mungkin kedengaran ya main ini apa daun apa hijau-hijau di bawah selada air ada juga rekan ya selada air Hai coba kita bagaimana kita akan melintas di jembatannya rekan ya coba kita ikuti bagaimana kita melintas di jembatan ya sebelum melintas kita lihat juga orang-orang yang melintas di sini rekan nah ini wah ini melintas sih ya titik-titik wah ini rekan ya melintas di sini ini lintasan daripada jembatan kali biru rekan ya melintas di jembatan alternatif ini rekan seperti ini nah sekarang coba saya yang akan melintas Hai wah ini rekan ini warga melintas obat rumput rekan ya mbak rumput melintas ini berhenti dulu ya artinya ini berhenti dulu karena ada yang mau melintas di jembatan alternatif di jembatan alternatif tali biru ini rekan di sana ada juga warga yang mau melintas di jembatan alternatif tali biru ini rekan ponceng anak istrinya dibawa wah coba kita lihat saat melintas rekan niat 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 wah ini rekan wah melintas ini rekan ya ini rekan ya yang melintas ini dia minta halo ya ini rekan ya melintas tadi ya wah ini coba kita akan melintas kan dengan jalan kaki seperti bapak depan saya ini umum masih sepi jembatan ini terbuat dari apa coba nanti kita klirkan lagi rekan ya Oh goyang-goyang juga ya ya saya akhirkan jembatan kali biru ini sendiri putus dihempas diterjang oleh panjirah dingin Semeru tepatnya tanggal 7 Juli yang lalu tapi sampai sekarang juga masih belum ada perbaikan kecuali jalur alternatif ini ya ini rekan kita lurus terus ya ini nah ini pasir batu kerikil nah coba kita lihat lagi seperti ini mereka yang mau melintas Iya ya itu melintas segera ya nah sesuai janji saya tadi apa sih nah ini jembatan kali biru itu terbuat dari ini rekan coba kita intip-intip rekan batu ya memang kita di lereng-lereng Semeru nih ya banyak batu-batu seperti ini rekan Oh ini rekan panjang tiangnya terbuat dari bambu diikat kawat diikat bahan dengan karet ya seperti ini ini kawat sama karet ketan nah jadi kalau saat ada roda 2 melintas ya memang bunyi Hai wani mau melintas lagi satu dari cara sana ya melintas ini akan ya melintas ya ini ini lintasannya ya melintas di jembatan kali gelidik Oh maaf jembatan kali biru jembatan kali gelidik 2 yang sudah kami tayangkan itu memang salah satu jembatan perbatasan yang menghubungkan dua kota Lumajang dan Malang atau Malang Lumajang itu udah di bisa difungsikan bisa digunakan dan bisa dilewati misalnya nah itu bisa sekarang udah lancar tapi yang ini belum nih bekas jembatannya rekan ya ini bangunan jembatan batu-batu ini tidak bukan batu bangunan ini rekan ini adalah batu dari Gunung Semeru Tuhan nih bergelimpangan bergelindingan disini seputar ini jadi Semeru tiap banjir membawa pasir dan bebatuan skala kecil skala besar ini saya mau turun cuman ada faktor kesulitannya rekan ya ada suara cenggeret tenggeret nah ini rekan ya di sini memang di berdesaan ya Semeru dimana Hai Semeru disini ada sinar rekan ya ke arah Semeru rekan Hai ya sana ada arah Semeru Hai nih Oh ada batangan kayu balok-balok kayu juga rekan dan ada pohon jambih pohon pinang ya pohon pinang Oh ini bambunya memang kualitas bagus juga enggak ya ya bunyi lagi rekan ya tidak usah dipikir bunyinya yang penting warga setempat sudah bisa merasakan ini adalah jalur jembatan alternatifnya ya nah ini rekan ya ini lapisannya lapisan pasir semua rekan pasir dan bebatuan saya tadi ada di sana uh kowak juga ya saya pijak tadi kowak rekan di bagian ini kowak begini batu-batu rekan ya ini 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 batu pasir itu ini batunya besar-besar kan iya ini batunya seperti ini coba kita lihat lagi bagian dasaran sungai nyarekan dan dasaran sungainya aduh dasaran sungainya akhirnya jernih ya kemersit juga tapi bambu nggak pernah beli disini retan bambunya banyak nih pohon bambu wah bunyi wah ini rekan ini seperti kayak batu itu bener memang apa yang disampaikan oleh warga batu saat menyentuh tanah atau pasir itu akan membesar memang kayaknya betul-betul ya ini seperti ini contohnya rekan nah ini nah ini ini salah satu contoh ini ini masih bentuknya coklat ya kayak batu candas ini seperti batu candas iya batu keras tanah keras itu kayak batu candas itu mau jadi batu berarti ini iya betul sekali ya ya ini kondisinya seperti ini rekan ya di samping saya ini batu batunya gede ini rekan batunya gede rekan ya oh ini wah jadi batunya ajaib juga rekan ya nggak mungkin diangkat sama orang cuman batu ini seperti ini tertata seperti ini batu di atas batu ya nah ini nah ini rekan ini batu yang ini unik sekali ya rekan ya bisa nyangkut di atas batu dengan kondisi itu padahal ini karena hempasan air karena disini tampak sekali nih bekas ini ngering sampai sekian bulan ini berarti ini ya berdanda tanahnya gitu iya jadi memang gelinding dengan sendirinya ya batu ini gelinding dengan sendirinya nah ini kondisinya oh iya cuman saya nggak bisa turun rekan ya karena posisinya seperti ini tapi kalau perlahan-lahan bisa nggak ya saya akan turun rekan ya saya coba akan turun saya akan melihat melihat jembatan dari bawah turun perlahan-lahan tekan tapi kalau dari ini memang nggak bisa turun ya cuma lihatnya dari jauh nah itu rekan ya wah bunyi ya audionya ya saya melihat pintasan airnya nah saya patikan wah ini rekan ya nah saya bisa turun sampai akan nginjak itu di daerah sana rekan ini ada jalan ya rupanya betul apa yang saya sampaikan yang warna toker tadi ini sudah saya injek rekan ya ini rupanya mau jadi batu rekan bener iya ini nah ini ini warnanya sudah warna batu rekan ya yang ini nah ini warna batu sudah mulai berubah dari coklat kemerahan terus ada warna batunya ya seperti ini grey gitu ya nah betul berarti ini yang yang iya iya cikal bakarnya batu seperti ini berarti mungkin rekan ya nah contohnya ini lagi rekan iya nah ini ini warna sudah beda memang belum jadi batu rekan ya cuman warna sudah mulai beda kemerah merahan untuk menjadi ke grey atau warna batu itu nah ini ini mulai sudah mulai mau menjadi batu ya warna batu sudah mulai muncul woy pantesan gini ya ini batunya di atas yang pasti disini gak ada ikan nah ini nah ini lekan ya tampak ini tebing tebingnya tinggi di atas kurang lebih wah 25 meter mungkin kurang lebih kita nyisir lagi deh kan coba ke bawah yaitu antrian wah itu nah ini satu gambaran buat tekan semuanya sudah kami jelaskan ya nah ini bagaimana yang mau menjadi batu beberapa tebing seperti ini rekan ya nah ini kami sudah ada di bawah daripada jembatan kali biru ini rekan ya nah seperti ini ya sedikit gambaran buatkan semuanya inilah salah satu jembatan yang diterjang banjirlah dingin semeru tepatnya tanggal 7 Juli yang lalu tidak berubah yang ada hanyalah jembatan alternatif seperti ini yang memang dilintasi oleh warganya terima kasih buat rekan semuanya mudah-mudahan sedikit manfaat tentunya buat anda semuanya tidak lupa salam hormat kami buat keluarga jaga selalu kesehatan keselamatan bersama keluarga nah ini saat beberapa warga melintas disini seperti ini nah ini nah ini rekan nah itu ada lagi di belakangnya menyusul juga ya nah ini nah ini ya demikian rekan yang bisa kami tayangkan buat rekan semuanya mudah-mudahan sedikit manfaat silakan bantu share jangan lupa di komentar di like komen dan subscribe ya yang subscribe nya masih merasa merah silakan berkenan ikhlaskan hati dukung kami agar terus anda bisa mengikuti kegiatan kami subscribe nya tolong di klik ya disitu ada pilihan semua silakan di klik dan terus agar notifikasinya bunyi bisa mengikuti kegiatan kami berikutnya sekali lagi terima kasih doa terbaik dari kami buat tekan semuanya hai rukal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat tekan semuanya dari Jembatan Kalibiru TV Semeru buat anda terima kasih 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 terima kasih